jumpa lagi bersama saya di degias ofisial pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana katekismus gereja katolik menanggapi tentang pendukunan atau tentang praktek-praktek seperti ramalan dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan pendukunan bapak ibu saudara-saudari yang terkasih seperti diketahui bahwa dalam setiap janji baptis atau setiap seseorang dibaptis biasanya ada janji baptis yang diucapkan dan salah satunya adalah menolak segala bentuk tahayun atau juga berbagai macam bentuk perbuatan yang yang tidak sesuai dengan iman katolik nah kira-kira kata-kata dalam janji baptis itu seperti ini pastor mengatakan saudara-saudari terkasih sebelum dibaptis dijawab terlebih dahulu pertanyaan dari pastor nah yang pertama pertanyaannya biasanya adalah apakah saudara menolak kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat maka orang-orang yang dibaptis akan menjawab ya saya menolak kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahayun perjudian dan hiburan yang tidak sehat juga orang yang akan dibaptis akan menjawab iya kami menolak kemudian pertanyaan selanjutnya yang diberikan oleh pastor atau imam adalah apakah saudara menolak segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak asasi manusia dan orang-orang yang dibaptis pasti dan harus menjawab ya saya menolak nah bapak ibu saudara saudari tentang eh perdukunan tadi seperti yang saya sebutkan pada janji baptis tadi disana ada penolakan terhadap kejahatan dalam diri dan yang kedua ada penolakan terhadap godaan-godaan setan dalam bentuk tahayul perjudian dan hiburan yang tidak sehat nah berkaitan dengan menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahayul perjudian dan hiburan yang tidak sehat janji itu masuk dalam praktik praktik seperti ramalan seperti perdukunan dan bentuk-bentuk kejahatan atau perbuatan yang menyimpang lainnya nah bahkan sebelum seseorang dibaptis sudah diberikan pertanyaan dan penegasan bahwa gereja katolik menolak segala bentuk tahayul perjudian dan hiburan yang tidak sehat nah perdukunan mungkin masuk dalam kategori tahayul dan juga dalam bentuk godaan-godaan setan atau menggunakan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan iman katolik untuk memperoleh keuntungan tindakan itu tindakan yang menggunakan kegelapan atau kuasa-kuasa iblis atau setan ditolak oleh gereja katolik selain ketika seseorang akan dibaptis tadi diberikan pertanyaan atau yang populer dikenal sebagai penolakan setan juga ditegaskan kembali dan benar-benar ditegaskan dalam katekismus gereja katolik bagaimana praktik-praktik peramalan perdukunan ditolak oleh gereja katolik nah dalam katekismus gereja katolik artikel 2115 2115 2117 saya ulang supaya bapak ibu kalau bisa mencari di google atau membaca bukunya juga bisa membuka saya ulang katekismus gereja katolik artikel 2115 sampai 2117 disana diceritakan bagaimana ajaran gereja katolik tentang perdukunan dan tentang ramalan dalam artikel itu yang pertama ditolak dalam gereja katolik adalah ajaran tentang ramalan nah ajaran ramalan ini biasanya seperti garis tangan apa keberuntungan keberuntungan lain yang diindikasikan bertentangan dengan iman katolik garis tangan kemudian apa namanya primbon kemudian melihat kehidupan orang masa depan orang dengan melihat rasi bintang atau kapan dia lahir atau segala macamnya itu adalah bentuk-bentuk ramalan yang sebenarnya tidak ada dasar sama sekali untuk mempercayai hal itu tetapi hal itu dalam setiap budaya selalu ada ya meskipun gereja katolik menghormati setiap budaya dari orang yang meyakini iman akan kristus tetapi menolak budaya-budaya yang bertentangan ingat yang bertentangan dengan iman katolik itu yang ditolak tetapi iman yang mengantar budaya yang mengantar seseorang untuk mengenal kristus itu tidak ditolak tetapi yang harus diingat dan harus diketahui adalah apakah budaya tertentu itu bertentangan dengan iman katolik misalnya tadi adalah yang pertama segala macam ramalan ramalan dengan menggunakan setan atau roh jahat itu ditolak dalam gereja katolik yang kedua memanggil arwah memanggil arwah dalam budaya budaya tertentu ada kebiasaan memanggil arwah entah memotong ayam hitam atau memotong apapun itu lalu memanggil arwah dalam iman katolik kebiasaan atau memanggil arwah ditentang dan perbuatan memanggil arwah adalah salah satu yang ditolak oleh gereja katolik yang ketiga adalah berkaitan dengan ramalan juga gereja katolik menolak tindakan tindakan membuka tabir ya seperti yang saya ceritakan pada awal tadi bahwa ada ramalan memakai rasi bintang memakai garis tangan nah yang ditolak dalam gereja katolik adalah ramalan membuka tabir menggunakan horoskop astrologi atau membaca garis tangan atau primbon dan orakel kemudian juga ramalan paranormal dan lain sebagainya yang berkaitan dengan ramalan yang menggunakan kekuatan kekuatan setan dan roh jahat itu ditolak itu tiga hal yang ditolak berkaitan dengan ramalan saya ulang secara cepat yang pertama yang ditolak berkaitan dengan ramalan adalah meramal dengan menggunakan setan atau roh jahat yang kedua meramal dengan menggunakan cara-cara memanggil arwah dan yang ketiga meramal dengan menggunakan horoskop astrologi membaca garis tangan primbon orakel datang kepada paranormal atau kepada dukun ramalan-ramalan semacam itu bertentangan dengan iman katolik dan ditolak dalam iman katolik yang kedua berkaitan dengan katekismus gereja katolik 2115 sampai 2117 juga menolak semua praktik magic atau sihir menolak praktik magic dan sihir hal ini tergolong dalam tiga bagian yang pertama dengan mana orang ingin memperoleh kekuatan atau sekedar kesembuhan dari penyakit ya menolak praktik sihir dan praktik magic dimana seseorang ingin memperoleh kesembuhan dari penyakitnya atau kata singkatnya adalah seseorang datang kepada dukun dan dia datang kepada dukun supaya penyakit yang dia alami supaya disembuhkan atau memohon bantuan seorang dukun dan dukun itu menggunakan kekuatan gaib atau setan atau roh jahat untuk menyembuhkan orang tersebut dan itu ditolak dalam iman katolik yang kedua praktik praktik yang ditujukan untuk mencelakakan orang lain jadi praktik praktik yang digunakan untuk mencelakakan orang lain berkaitan dengan perdukunan misalnya seseorang benci dengan orang lain lalu orang ini menggunakan ilmu-ilmu yang diperoleh dari perdukunan untuk membuat orang lain yang dia benci itu meninggal gereja katolik menolak praktik praktik yang berkaitan dengan sihir dan perdukunan yang digunakan untuk membuat orang lain celaka dan segala praktik perdukunan dan magic atau sihir ditolak dengan keras dalam iman katolik yang yang ketiga berkaitan dengan penolakan terhadap praktik magic dan sihir atau perdukunan adalah praktik spiritisme ya gereja katolik menurut katekismus gereja katolik ditolak atau menolak tindakan spiritisme atau memanggil roh ya memanggil roh atau memanggil roh entah roh apapun itu yang berasal dari dunia lain dan kekuatan gaib ditolak secara keras dalam gereja katolik juga selain menolak tindakan spiritisme gereja katolik juga menolak penggunaan jimat jimat ya dalam katekismus gereja katolik 2115 sampai 2117 dikatakan bahwa gereja katolik menolak tindakan spiritisme memanggil roh roh jahat atau arwah arwah dan menolak penggunaan jimat itu adalah poin ketiga dari praktik magic dan sihir dan hal-hal yang saya sebutkan tadi ditolak secara terang-terangan dalam dalam katekismus gereja katolik dan juga ketika seseorang akan dibaptis yang kita kenal sebagai penolakan setan yang dijawab oleh orang yang dibaptis bahwa hiburan tidak sehat tahayul dan segala bentuk perjudian ditolak dan tidak dilakukan lagi sejak ia menjadi seorang katolik kemudian ditegaskan dalam katekismus gereja katolik yang kita bahas tadi tentu tentu katekismus gereja katolik menolak tentang perdukunan sihir tahayul dan ramalan itu berlandaskan kepada kitab suci atau alkitab dan apa yang ditulis dalam katekismus gereja katolik merupakan pemaparan yang lebih detail berkaitan dengan penolakan terhadap tindakan perdukunan entah itu ramalan entah itu magic atau sihir itu adalah iman yang kita yakini sebagai seorang katolik dan saya berharap dengan penjelasan ini orang-orang katolik mengetahui bagaimana seharusnya kita bersikap dan bertindak di tengah kehidupan kita berkaitan dengan perdukunan berkaitan dengan ramalan dengan magic dan sihir dimana dalam iman katolik tindakan-tindakan itu ditolak dan dianggap sebagai tindakan yang melanggar firman Tuhan demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini semoga video ini bermanfaat dan salam sejahtera untuk kita semua terima kasih terima kasih Terima kasih.